Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah ya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Perbandingan trigonometri suatu sudut Nilai perbandingan trigonometri suatu sudut Diperoleh Dari perbandingan panjang sisi-sisi Pada segitiga siku-siku Nah kita perhatikan disini Ada suatu segitiga siku-siku A, B, C Siku-siku D, A Nah dengan disini sudut B adalah teta Ya Maka Sisi di depan Sisi di depan sudut B atau sudut teta Ini disebut sisi depan Ya untuk mempermudah Kita misalkan dengan atau kita singkat dengan D Sedangkan Sisi A, B Sisi A, B ini adalah sisi samping Kita singkat S, A Dan Sisi B, C adalah sisi miring Kita singkat Mi Ya D S, A, Mi Depan, samping, miring Untuk sudut Sudut segitiga disini Bisa dimisalkan teta Kemudian Bisa juga dimisalkan ya Bisa dimisalkan Alpha Ini Alpha Kemudian Bisa juga Gamma Nah Untuk mencari miring Sama dengan Akar dari D kuadrat Depan kuadrat Ditambah samping kuadrat Depan Sama dengan Akar Dari miring kuadrat Dikurangi Samping kuadrat Samping sama dengan Akar dari Miring kuadrat Dikurangi Depan kuadrat Dalam hal ini Ada 6 nilai Yang termasuk Perbandingan trigonometri Antara lain yaitu Sines Kosines Tangen Kosekan Sekan Kotangen Sines Sines Bisa dirumuskan Dengan Perbandingannya adalah Demi Yaitu Depan Permiring Kosines Sami Samping Permiring Tangen Desa Depan Persamping Kosekan Miring Perdepan Sekan Miring Persamping Kotangen Samping Samping Perdepan Samping Kalau dihafalkan mudah Demi Sami Desa Mide Misa Sade Untuk Sines Kebalikan dari Kosekan Untuk Kosines Kebalikan dari Sekan Tangen Kebalikan dari Kotangen Tangen Tangen Kotangen Caranya mudah S kebalikannya C C Kebalikannya S Tangen Bisa ditulis Dengan TG Bisa Seperti ini Bisa Nah Tangen Itu Adalah Sines Per Kosines Kemudian Kotangen Bisa ditulis KotG Seperti ini Bisa ya Kebalikannya Yaitu Kosines Per Sines Oke Sudah ya Sines Teta Sama dengan Demi D Berarti Sama dengan D Berarti Sisi AC AC Per Sisi miringnya Adalah BC Nah Dan seterusnya Oke Sekarang Kita ke Contoh Soal Diketahui Segitiga PQR Siku-siku Di P Jika Panjang PQ Sama dengan 8 cm Dan PR Sama dengan 6 cm Tuliskan Semua Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut PQR Nah Sudut PQR Berarti Disini ya Oke Kita misalkan Sudutnya Adalah Alpha Alpha Nah Kita cari Terlebih dahulu Yaitu Sisi QR Sisi QR Ini Adalah Nah Ini adalah Sisi Depan Yaitu Di depan Sudut Alpha Kemudian PG Adalah Samping Sah Ini adalah Miring Nah Miring Sama dengan Depan Kuadret Ditambah Samping Kuadret Miring Sama dengan Akar Dari Depan Kuadret Ditambah Samping Kuadret Sama dengan Akar Dari 6 Kuadret Ditambah 8 Kuadret 6 Kuadret Sama dengan 36 Ditambah 64 Sama dengan Akar Dari 100 Sama dengan 10 cm Maka Miringnya Adalah 10 cm Kemudian Kita akan Menghitung Sines Alpha Sama dengan D Mi Sama dengan D nya berapa 6 ya Berarti 6 Per 10 Sines Kemudian Cosines Alpha Sama dengan Sami Sama dengan Sa 8 Per 10 Cosines Tangan Tangan Alpha Sama dengan Desa D 6 Per 8 Kebalikan Dari Sines Adalah Cosine 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 Alpha Sama dengan Mide Mi Mi 10 Per Depan 6 Cosine 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 Sama dengan Mi Sa Sama dengan Mi 10 Persamping 8 Sama dengan Kotangan Alpha Sama dengan Sade Sama dengan Sade Sama dengan Per Depan Sama dengan 6 Oke Ini bisa Disederhanakan Misalkan 6 Per 10 Bisa Disederhanakan Dibagi 2 Sama dengan 3 Per 5 Dibagi 2 4 Per 5 Dibagi 2 3 Per 4 Dibagi 2 5 Per 3 Dibagi 2 5 Per 4 Dibagi 2 Adalah 4 Per 3 Oke Paham ya Sinus Alpha Sama dengan 3 Per 5 Cos Alpha Sama dengan 4 Per 5 Tangan Alpha Sama dengan 3 Per 4 Cos Sakan Alpha Sama dengan 5 Per 3 Sakan Alpha Sama dengan 5 Per 4 Tangan Alpha Sama dengan 4 Per 3 Itu adalah Nilai-nilainya Untuk Untuk Latihan Soalnya Ada 3 Nomor Tuliskan Semua Perbandingan Trigonometri Untuk Segitiga Segitiga Siku-siku Di bawah Ini Yang pertama Yaitu Segitiga ABC Nah Disini Sudut C Yaitu Alpha Dengan AC Panjangnya 24 cm Dan AB 7 cm Kemudian Yang nomor Dua Segitiga KLM Dengan Panjang LM Adalah 26 cm Panjang KL 10 cm Sudut L Adalah Sudut Alpha Nomor Tiga Segitiga Siku-siku XYZ XYZ Dengan Sudut Z Yaitu Sebesar Teta Dengan Panjang YZ 65 cm Dan XY Panjangnya 33 cm Nah Terima kasih Silahkan Untuk Dipelajari Dan Dikerjakan Soalnya Jangan Lupa Bersolawat Jangan Lupa Bersyukur Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikkatuh Dikkatuh